Intro Selamat berjumpa kembali di channel youtube matjabes yaitu channel yang memberikan inspirasi dan informasi Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial melacak keberdan kulut di alam liar Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melacak kulut yaitu memperhatikan keberadaan bunga seperti nektar dan polen yang kedua memperhatikan keberadaan resin dan yang ketiga memperhatikan keadaan lingkungan, kelembapan, serta suhu setempat Nah, langsung saja ya kita cari kulutnya Jadi kemarin sudah saya siapkan kulutnya dan langsung saja kita menuju tempatnya Sekitaran lingkungan ini lembab ya Nah, mari kita lihat Kelut yang pertama saya temukan yaitu adalah jenis kelut dari Lepidotrigona terminata Jenis kelut ini sangat suka berada dan membuat sarang di pohon durian Nah, ini di pohon durian ya, pohonnya besar Nah, lihat corongnya mengecil pada bagian ujung Ini menandakan bahwa kelut ini koloninya tidak terlalu aktif ya, karena corongnya tidak melebar Dan pada bagian sekitar sarang pun tidak ada terlihat kelutnya Memang mereka ini kelut yang pemalu Tetapi setidaknya biasanya itu menampakkan diri mereka Menandakan kekuatan koloni mereka Nah, koloni yang selanjutnya saya temukan Koloni Lepidotrigona terminata Juga sama di pohon durian ya Memang terminata ini menyukai pohon-pohon yang sekitarnya lembab Dan jauh dari sinar matahari langsung Nah, koloni kelutnya terlihat ya Berarti ini menandakan koloni yang aktif Corongnya juga membentuk melebar Mekar corongnya Seperti bunga Nah, pindah ke lokasi selanjutnya Saya menemukan koloni itama yang saya cangkok ya Ini koloni itama di pohon jati Memang seringkali itama ini menyukai pohon jati ya Nah, ini koloni yang kedua yang saya cangkok Pohon jatinya besar Saya sudah empat kali mencangkok Dan semuanya di pohon jati dan merupakan kelulut itama Nah, ini lokasinya kelulut ya Kelulut itama di pohon karet Nah, pohon karet Habitatnya pohon karet ya Karet sebagai sumber resin ya Nah, ini saya panjat pohonnya Supaya kelihatan sarang kulutnya lebih jelas Ini corongnya mekar ya Dan juga kuning Mengudar Ini menandakan bahwa koloni ini kuat Nah, saya mulai diserang ya Saya sudah mulai diserang Rambut saya digigit Ini menandakan kelulut ini aktif Dan agresif Nah, maklum ya Karena kelulut ini di alam liar Dia agresif Nah, koloni yang selanjutnya yaitu Kelulut jenis lepisep Ini saya temukan di pohon maritam Pohon maritam itu pohon sejenis Rambutan Tetapi dia Hidupnya biasanya di hutan-hutan Di pohon maritam Pohonnya besar Nah, ini corongnya agak kelihatan ya Karena maklum harinya mendung Tidak terlalu kelihatan Nah, koloni yang selanjutnya Koloni lepisep ya Di pohon jati Saya temukan Ini corongnya keluar air ya Karena habis hujan Nah, ini Nah, yang selanjutnya Saya temukan kelulut jenis apa ini Saya tidak tahu Kecil kelulutnya Ini di pohon sawo yang sudah mati Nah, di pohon sawo ya Tidak tahu jenisnya apa Kelulut kecil Nah, saya temukan koloni selanjutnya Di pohon rambutan ya Lepisep Memang lepisep ini Biasanya menyukai pohon rambutan Sering saya menemukan Koloni lepisep itu di rambutan Nah, saya perbesar dengan kamera makro Aktif ya Nah, berpindah ke tempat lokasi selanjutnya Nah, ini adalah pohon Cempedak ya Pohon cempedak ini merupakan Sumber resin kelulut juga Habitatnya Ya, di pohon karet ya Vegetasi pohon karet Pohon durian Nah, pohon durian ini sebagai Sumber nektar dan polen Nah Kadangkala juga saya menemukan Kelulut jenis itama di pohon terap ya Pohon terap Pohon terap itu sejenis pohon sukun Tetapi dia tumbuh liar di hutan Pohon terap itu tinggi Berbeda dengan pohon sukun yang Posturnya kurang besar Kalau pohon terap itu besar Karena dia pohon Hutan, pohon liar Berbedanya sukun dengan terap Kalau sukun itu ketika masak Enak dikonsumsi manis ya Dagingnya warna kuning Nah, ini saya Ke lokasi yang Pernah saya lakukan Uji coba cangkok Waktu pertama kali belajar cangkok Ini Jenis kelulut lepisep Nah, ini bekas saya cangkok ya Tapi sayang cangkoknya rusak Tidak tururus Nah, bekas corong masuk Lapuk sudah Kotak setup cangkoknya Nah, ini induksi selanya Mesti terpasang ya Tapi sayang sudah lapuk Rusak Nah, coba kita lihat Dalamnya bagaimana Nah, propolisnya pun sudah juga Rusak semuanya Ini juga bekas bipolen dulu Maklum karena tempatnya Disini lembab ya Nah, pindah ke kolodi selanjutnya Ini ada Pohon mangka ya Pohon mangka juga sebagai sumber resin Nah, vegetasinya Pohon rambutan Pohon sawo Pohon sawo ya Ini vegetasinya di sekitar kolam Jadi, kelut itu membutuhkan tempat yang lumayan sejuk Nah, ini vegetasinya juga pohon kelapa Nah, saya temukan kembali Koloni lepisap ya Di pohon mangga Ini pohon mangga Pohon mangga ini merupakan sumber resin juga ya Sumber resin Nah, saya temukan kembali di pohon rambutan Nah, pohon rambutan ya Pohon rambutan Saya temukan Nah, ini pohon rambutannya berjamur ya Berlumut Menendakan tempat ini lembab Nah, ini saya temukan kembali pohon rambutan Pohon rambutan yang ada koloni lepisap Nah, besar pohon rambutannya Itu corong lepisapnya Pohon ini bekas berubang ya Berubang Nah, berubang mungkin Dengan berubang ini dia senang di dalam Nah, kita pindah ke lokasi selanjutnya Ini ada vegetasi pohon aren ya Pohon aren, pohon durian Pohon aren ini sangat disukai kelulut Karena sumber polen Nah, saya sudah di atas pohon ya Sudah di atas pohon Demi melihat kondisi koloni kelulut Nah, ini vegetasinya ada langsat Ada Nah, ini apa namanya Ini bunga bamban ya Vegetasinya bunga bamban Nah, saya temukan kalau ini kelulut Yang saya panjat di pohon karet Ini koloni itama ya Di pohon sungkai Nah, ini jenis pohon sungkai Nah, daun pohon sungkai kecil-kecil Pohon sungkai Pohon sungkai salah satu pohon yang disukai kelulut Untuk bersarang juga ya Biasanya itama yang senang Nah, saya temukan kembali Ini koloni kelulut Jadi sudah pisep di pohon Kelapa Nah, kelapa ini sebagai sumber Polen dan nektar juga bunganya Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan Dalam mencari kelulut ya Yaitu pertama keadaan nektar Resin Dan juga kelembapan Dan pohon-pohon tertentu yang disukai kelulut Mungkin cukup hanya itu ya Jangan lupa channelnya di subscribe Bagikan Dan sampai berjumpa kembali